Pemirsa Kepala Bidang P2 Humas Kantor Wilayah Ditjen Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku paparkan capaian kinerja penerimaan pajak di Papua mulai sejak Januari hingga Oktober tahun 2021 yang ditunjangi oleh 5 sektor usaha paling dominan. Dari 5 sektor tersebut yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 35,98 persen konstruksi 21,26 persen administrasi, pemerintahan, dan jaminan sosial wajib yaitu 13,9 persen perdagangan besar dan ecaran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor sebesar 6,15 persen dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 5,88 persen dengan total kontribusi sebesar 82,34 persen. Tirta juga menyampaikan bahwa berdasarkan jenis pajak penerimaan pajak di Provinsi Papua periode 2 Januari hingga Oktober 2021 dengan kontribusi terbesar adalah pajak penghasilan atau PPH non-MIGAS dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 2,97 triliun atau 57,37 persen dari target. Pertumbuhan PDRB itu mencapai 13,99 persen maka untuk penerimaan pajak tumbuh positif sebesar 8,02 persen. Nah ini menjadi satu pertanda baik Bapak Ibu karena menunjukkan bahwa telah terjadi keselarasan antara pertumbuhan ekonomi regional dan juga pertumbuhan penerimaan perpajakan. Akhir Oktober mencapai angka 5,1 triliun ya, hampir mencapai 5,2 triliun. Dan ini berarti bahwa penerimaan kita telah mengalami pertumbuhan positif ya dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar 4,98 triliun. Ditambahkan di urutan ketiga PBB sektor P3L yaitu perkembunan, perhutana, pertambangan, dan sektor lainnya dengan realisasi penerimaan pajak sebesar 978,5 miliar rupiah atau 18,87 persen. Kemudian di urutan terakhir yaitu pajak lainnya dengan realisasi penerimaan sebesar 46 miliar rupiah atau 0,89 persen. Dari kota Ijepura, Darul Mutakin, Anyus Ijepura melaporkan.